Polisi yang membanting seorang mahasiswa pada demonstrasi di Tangerang, meminta maaf. Nah gitu dong, saling memaafkan, biar damai. Bu, bu itu kan beritanya belum selesai, gak tau mahasiswanya ntar kenapa-napa gimana. Ganti, 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 ganti. Tau ini ma ibu, ini lewat kemarin di sosmed ibu nih, iboong tau ini. Apaan sih berita sekarang kayak gini semua? Serem. Udah ya, ganti aja ya, ganti sinetron ya. Ya gimana mau paham, bu, kalau nonton beritanya cuma setengah-setengah gitu? Pahamin dulu dong, supaya ngerti konteksnya. Kalau kayak gini dibiasain, mau jadi apa? Coba deh, sosmednya jangan dipakai cuma buat stalking, selebgram yang kabur dari karantina aja. Masih banyak kejadian-kejadian di luar sana yang butuh atensi kita. Butuh dipahami lebih dalam lagi, supaya kita gak ngeluarin statement-statement gak jelas. Kayak ibu nih, bisa-bisanya dia nganggep berita kekerasan seksual itu hal yang gak penting. Sikap kayak gini nih, yang bikin keadilan itu sulit untuk ditegakkan. Masa iya? Buat nuntut keadilan, kita harus ngadu dulu tuh sama netizen di sosmed. Gak capek apa? Lihat yang kayak gini-gini, keulang terus. Makanya kita wajib paham sama konteksnya, supaya kita lebih pede buat ngeluarin pendapat-pendapat kita. Jadi kita lebih semangat buat bersuara. Ingat ya, kekuatan terbesar anak muda adalah suaranya. Terima kasih telah menonton!